Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Tapi itu yang sebenarnya ingin saya tanyakan nih Pak JK Kalau kita ngeliat rekam jajahnya Pak JK ini kan jadi wakil presiden dua kali ya Jaman Pak SB dan Pak Jokowi Kalau diiris rata-rata lebih enak yang mana sebenarnya? Kalau waktu jaman SB Kita, saya dengan Pak SB sejak awal Sudah ada perjanjian tertulis Sebenarnya Pak Ibu Mega juga ngajak Cuma tidak bilang Kalau kita kan orang daerah harus jelas Mau atau tidak Jadi bukan enaknya Berat justru Lebih berat mana? Tapi ada konflik of interest Ada, ada, ada Banyaknya ada fokus kita kerja Kalau Pak Jokowi Semuanya umum-umum Dan yang beratnya rapat terlalu banyak gitu kan Karena semua diputuskan, dirapatkan bersama-sama gitu kan Box dua Lock in Kita serahkan lock ini ke IBOB yang pertama Silahkan Diulas sepenuhnya Bib, begini Saya kan dari kaumnya Onat dan kaumnya Boris Kalau saya ini perwakilannya gitu Ada teman saya yang tidak percaya Akan adanya Tuhan gitu Nah bagaimana bisa menjelaskan Karena kalau kita berbicara dengan teman-teman yang logis Biasanya terjadinya kepada debat gitu Dan debat kembali kepada rasional-rasional-rasional Kita lupa bahwa sebetulnya itu ada iman di dalamnya gitu Bib Kalau yang diinginkan adalah pengelihatan yang sifatnya material Itu mustahil Makanya saya bilang Sains itu tidak boleh membuktikan adanya Tuhan Karena sains itu adalah perangkat yang sifatnya material Sedangkan Tuhan itu sesuatu yang sifatnya imaterial Kadang kita sulit Sulitnya apa? Karena kita begitu dekat Sehingga kemudian Sulitnya menjelaskan Tuhan Kepada seseorang itu Seperti sulitnya menjelaskan warna hitam ke orang buta Yang pertama sudah langsung politik gelitik Oke langsung saja Para panelis ada yang ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu Mungkin Mbak Tejo? Orang semua mengatakan yang tidak suka sama Anies Baswedan Waktu pilihan gubernur DGAI Menggunakan politik identitas Jangan pilih Anies karena itu politik identitas Aku bilang dimana-mana itu istilah yang membodohkan Semua orang punya identitas Gak usah ngomong Valen ini orang bata dari identitas Gak usah ngomong Tejo ini orang Jawa Itu pembodohan Tapi saya memberi ruang Oke Tapi yang gak suka Anies Harusnya bilang gimana Kalau menjawabnya itu Dengan kenyataan Apakah saya ketika mengelola Jakarta Diskriminatif Apakah ketika saya mengelola Jakarta Memberikan perlakuan yang tidak adil Apakah kemudian cenderung kepada Satu dua kelompok tertentu Atau semua dapat kesetaraan Kan Anies sudah lima tahun tugas Kenapa terus menerus dinilai pakai pernyataan Lihatlah kenyataan Kenyataannya udah kok Jadi kalau misalnya dituduh dengan Misalnya ya framing apapun juga Itu 2017 Karena itu saya gak pernah bantah Tidak membantah Tidak mengkoreksi Kenapa Saya cuma minta Ya Tuhan beri saya umur panjang Supaya lima tahun ini selesai Karena kalau lima tahun selesai Saya akan jawab semua itu Semua tuduhan di masa kampanye Kan ketakutan Pak Anies nanti kalau Anies anda bertugasi Nanti Jakarta akan jadi begini 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 Akan Dan Jakarta udah tuh Apakah dugaan lima tahun lalu terbukti Kalau gak terbukti Batalin aja itu dugaannya Kita gunakan akal sehat Udah terjadi kok lima tahun Lima tahun gimana Jakarta Rasanya Jakarta tenang Tidak ada ketegangan Jakarta damai Suasananya suasana guyup Itu kan dibangun lima tahun ini Kan gak kelihatan Saya sapa semuanya Komunikasi dengan semuanya Dari mulai yang sepemahaman Sama yang tidak sepemahaman Dan saya tidak peduli apa pikiran mereka di masa lalu Saya sering bilang begini I'm not asking you to like me I'm asking you to help Jakarta Saya gak minta anda menyukai saya Tapi saya minta anda bantu Jakarta Wow Keponya plus 62 Persilahkan kesempatan untuk audience Yang akan memberikan pertanyaan langsung Kepada Rocky Gerung Siapa rakan-rakan yang Ada yang berani ini Wajah mikir keras Oke oke silahkan Saya ingin bertanya Jadi dalam sebuah kontennya Bang Rocky Yang membahas soal KPK itu Banyak pejabat yang Pensiun itu secara tidak jujur Nah kalau Bang Rocky sendiri nih Bagaimana sih Bang Mempersiapkan pensiun Bagi abang sendiri Dan kalau pensiun itu Abang mau jadi apa Saya berupaya Seolah-olah saya punya gaji Seperti ada pensiun itu Ada pekerjaan Ini if and only if ya Kan kita tahu pensiun itu Artinya saya tahu Masa depan saya dijamin Djamin oleh siapa Oleh perusahaan Atau oleh negara itu Sekarang bagaimana orang Mau mempersiapkan pensiun Kalau misalnya Harga Sawit Volatilitasnya tinggi Harga minyak goreng sekarang Yang tadinya disiapkan Untuk dihemat Tiba-tiba Para produsen minyak goreng Kan lagi ngancam Jokowi nih Bahwa mereka akan Nggak mau produksi lagi Karena Presiden Pemerintah masih berutang Pada produsen minyak goreng Jadi kita sebut pensiun Kalau ada ketegasan Dan ada kejujuran Di dalam kebijakan publik Orang merencanakan pensiun Karena dia tahu Kebijakan publik itu jujur Nah sekarang susah Semua orang Bahkan yang punya uang banyak Dia nggak tahu Bagaimana Membuktikan bahwa pensiun dia itu Akan berguna Untuk hidupnya nanti Dan ada 2024 Langsung Langsung Sebelum saya serahkan ke panel Saya mau tahu dulu dong Menurut Bung Roki ini 2024 Pemilu akan benar-benar Terlaksana tepat waktu Nggak sih Lebih besar kemungkinannya Tidak terlaksana Kenapa Saya nggak lihat Ada tanda-tanda Bahwa Pemilu itu disiapkan Untuk kompetisi yang sehat Karena Pak Jokowi Sampai sekarang Masih jadi endorser Jadi dia baru terlaksana Kalau Pak Jokowi Berhenti jadi endorser Itu sebetulnya Jadi sebetulnya Pemilu itu kan adalah Tertib Keteduhan untuk memihli Kalau diganggu-ganggu oleh Pak Jokowi Ya itu artinya Pak Jokowi Nggak ingin ada pemilu sebetulnya Kan gampangnya begitu Bang Kohar Gini Apa Itu kan ada alasan karena Ingin melanjutkan Keberlanjutan Era Logis nggak sih sebetulnya Hak apa presiden ingin Pastikan dia harus berlanjut Kan Rakyat yang menentukan You mau berlanjut apa nggak Ya dia Pemerintahnya berakhir Iya Tetapi apa yang sudah dihasilkan Selama ini Mubazir dong Kalau nggak berlanjut Ya kalau berlanjut Artinya presiden berikutnya Juga akan Pakai pola yang sama Kalau begitu Sampai 2302 itu Berlanjut terus Kan ada break Setiap pemilih itu adalah Radikal break Dievaluasi itu Kalau bagusnya dilanjutin Kan ditentukan nanti Di dalam speech Dari presiden terpilih Dia mau lanjutkan Periode Pak Jokowi Atau nggak tuh Kalau sekarang ditentukan Itu nggak Artinya nggak fair Jadi udah di brief Siapa yang ingin melanjutkan Dia akan dapat Endorsement dari presiden Karena itu dungunya disitu Oh dungu Oke Ada keluar satu dungu Bang Willy Ayo dong Kalau seperti itu Pandangan seorang Rocky Figur seperti apa Yang kemudian Pas Menjawab tantangan zaman Indonesia ke depan Saya pengen lihat Isi otaknya Bukan wajahnya tuh Figur itu Ditentukan oleh isi kepalanya tuh Bang bisa dipisahkan Pasti bisa tuh Bagaimana cara Memisahkan isi kepala Dengan orang Yes Ada figur yang baik-baik Tapi isi kepalanya buruk Jadi kita mau tunggu Isi kepalanya itu Dikeluarkan Baru kita sebutkan Oh figurnya Seperti itu Atau seperti ini Silahkan pilih Hanya isi kepala Atau integritasnya Juga penting Saya pakai kriteria Pertama adalah Soal integritas Jadi pemimpin berikut itu Bukan soal Elektabilitasnya Dia pertama Mesti lolos Ethicability Ethicabilitasnya Di dalamnya ada integritas Berikut dia lolos Sensor Intellectualitas Setelah itu baru kita Pertimbangkan Elektabilitasnya tuh Jadi kalau dia Gagal di dalam Ethicability Apalagi Filter berikutnya Intellectuality Ngapain kita kasih Di elektabilitas